Halo Halo selamat datang kembali di channel aku video kali ini beda dari video-video sebelumnya aku mau coba bikin video DIY dan ini adalah video DIY aku yang pertama aku mau coba bikin rak dinding seperti ini dan juga bingkai dan semuanya terbuat dari kardus bekas sebelum dilanjut ke video selanjutnya untuk kalian yang baru mampu di channel aku jangan lupa subscribe like jika kalian suka dengan video ini langsung aja yuk kita tonton videonya ini dia alat dan bahan yang harus disediakan kardus lem lakban kertas pisau gunting dan penggaris langkah awal yang dilakukan potong kertas menjadi bentuk bersegi panjang dengan ukuran 30 cm x 15 cm dan 20 cm x 15 cm setelah menjadi potongan seperti ini selanjutnya ambil tiga potong kardus dan tempelkan kedua sisinya menggunakan rem kita lakukan hal yang sama pada potongan kertas yang lain untuk yang ukuran 20 x 15 cm kita rapikan dulu sisi-sisinya menggunakan pisau cutter setelah rapi kita gunakan lakban kertas untuk menutupi sisi-sisinya ini fungsinya supaya rongga atau lubang pada kardus tertutup rapat saat nanti dicet dan juga memperkuat penempelan setiap potongan kardus setelah rapi selanjutnya kita susun kardus yang sudah rapi tersebut untuk menempelnya kembali gunakan lem kertas dan berkuat lagi menggunakan lakban nah seperti ini nih beginilah hasilnya untuk finishingnya kita bisa ngecat sesuai dengan warna keinginan kita disini aku menggunakan cat tembok warna abu-abu sisa cat tembok bekas aku pakai kemarin untuk proses pengeringannya kalau bisa dijemur di trik matahari ya supaya cat benar-benar kering dan kardus juga bisa menjadi keras selanjutnya kita bikin bingkai seperti ini untuk bahan-bahan yang disediakan sama persis dengan video sebelumnya yaitu kardus penggaris pisau cutter lakban kertas gunting lem dan cat langkah awal yang dilakukan potong kardus menjadi persegi dengan ukuran 20 x 15 cm seperti ini selanjutnya seperti terlihat dalam video potong kardus seperti ini dengan ukuran 20 dan 15 cm x 3 cm dan setiap ujungnya kita potong bentuk segitiga seperti ini sesuaikan dulu ukurannya lalu tempel lakban untuk menyatukan ujungnya sesuai dengan posisi oleskan lem di tiga bagian dan kembali gunakan lakban pada setiap sisinya kecuali satu bagian yang nantinya berfungsi untuk memasukkan foto untuk pengecatan kita bisa gunakan warna apa aja sesuai dengan selera nah disini aku gunakan warna pink hanya bagian tepinya saja yang dicat untuk bagian tengah tidak perlu karena nanti akan tertutup sama fotonya setelah selesai dan catnya benar-benar kering selanjutnya aku akan coba memberi motif volkadot warna merah caranya aku gunakan busa bekas filter rokok seperti ini selamat menikmati selamat menikmati untuk pemasangan rakyat dinding dan bingkai nya aku gunakan double tape jadi lebih praktis dan tak perlu lagi melubangi dinding dengan paku ataupun bono selamat menikmati 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 selamat menikmati